Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam PB Himasi di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Coba Barat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Sukabumi. Para mahasiswa meminta Dinas Perhubungan agar menertibkan parkir liar yang ada di Kota Sukabumi. Mahasiswa mengatakan ada beberapa titik parkir liar yang terdapat di Jalan Provinsi seperti Jalan Ahmadiyani, Jalan Oto Iskandar, dan Jalan Kelabuhan 2. Sementara titik parkir liar di Jalan Nasional terdapat di Jalan Surya Kencana, Jalan Siliwangi, Jalan Rumah Sakit, Jalan Bayangkara, dan Jalan R.A. Kosasi. Selain itu terdapat pula parkir liar di depan tempat-tempat makan di Kota Sukabumi. Menurut Koordinator Aksi menyebutkan, agar Dinas Perhubungan menegakkan aturan tentang parkir, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional tidak boleh ada parkir, kecuali untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Ia pun meminta agar Dinas Perhubungan mencabut pelang parkir di Jalan Nasional dan Provinsi tersebut. Jelas, kita ingin Dinas Perhubungan menegakkan aturannya, sebagaimana Dali Disup ketika ada parkir liar di Jalan Surya Kencana, ketika Disup mengatakan ini ingin menegakkan aturan lewat PET, tanya tolong dong, undang-undang pun ditegakkan karena, ya sampai PET tidak ditegakkan karena takut sama wali kota, tapi undang-undang yang memang aturannya lebih tinggi dibiarkan, karena Jalan-Jalan Provinsi dan Jalan Nasional jelas, di Undang-Undang LL AJ jelas bahwa Jalan Provinsi dan Jalan Nasional itu tidak boleh ada parkir. Itu hanya boleh dilakukan untuk kepentingan umum yang bersebaran nasional seperti itu. Sementara menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rahman mengetahkan, terkait Jalan Nasional dan Provinsi, Jalan Ahmadiyani tersebut merupakan Jalan Kota, bukan Provinsi ataupun Nasional. Untuk menegakkan parkir yang ada, melanggar-melanggar parkir yang ada di luar lintas ini. Sebenarnya untuk parkir, parkir kalau dari undang-undang, seluruh luas jalan bukan hanya jalan nasional dan luar lintas, seluruh luas jalan tidak boleh untuk parkir, karena jalan hanya diperuntukkan untuk lalu lintas. Namun manakala, ya, ruang lalu lintas itu dipergunakan bukan untuk peruntukannya, untuk parkir, maka para pengguna luar lintas yang bukan untuk peruntukannya, itu memberikan komensasi kepada pemerintah dalam retribusi terhadap pemakaian jalan yang bukan untuk peruntukannya. Nah, ini yang kita kelola. Unjuk rasa mahasiswa diapresiasi untuk upaya penedakan parkir liar di Kota Sukabumi. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi.